Selamat berjumpa kembali dalam program Parenting Online. Kali ini adalah temanya Memotivasi Anak bagian 2. Karena kita pernah memotivasi anak bagian 1. Lalu ada sesi Bu Haryanti, Bu Prisnadewi. Sekarang balik ke saya lagi, maka ini menyambung yang dulu mengenai Memotivasi Anak bagian 1. Oke, sekarang Memotivasi Anak bagian 2. Kita lanjutkan supaya lebih detail. Satu materi tuntas mengenai Memotivasi Anak. Bagi saya, Memotivasi Anak itu gampang sekali. Memotivasi karyawan juga gampang. Memotivasi pasangan juga gampang. Susah itu kan nggak tahu caranya. Kimia gampang apa susah? Susah. Begitu les diajari trik-triknya, oh ternyata gampang. Dia bahkan menghafalkan kekuatan mineral dari kiri ke kanan dalam tablet apa namanya, numerasi kekuatan mineral. Kalau ini ketemu ini yang bereaksi yang mana, diajarkan triknya. Aduh, ratusan mineral kita bisa hafal. Memotivasi anak, terutama tujuannya dalam hal supaya anak pinter, rajin belajar. Maka ada beberapa tips yang mau saya ajarkan malam hari ini. Yaitu memahami keunikan anak. Terutama keunikan gaya belajar dan gaya komunikasi. Tujuannya untuk bisa melakukan pendampingan, pengasuhan dengan tepat. Memotivasi dengan tepat. Pendampingan dengan tepat. Nah, memahami anak. Demikian juga memahami pasangan sebenarnya. Dalam kelas happy marriage atau marriage healing, maka juga hal-hal ini dibutuhkan. Kita bisa mendekati anak kita. Kalau dia di bawah 6 tahun, ya paling sidik jari. Karena kalau di bawah 6 tahun, memang semuanya belum muncul, psikologinya belum berkembang, otaknya belum berkembang, diwawancarai bisa nggak tepat, maka paling sidik jari. Dan begitu anaknya umur 12-an tahun, saya sering menyarankan adalah anak asesmen DISC, temeramen dasar, atau foto karakter. Untuk orang tua memahami perilaku anak, karena DISC itu kecenderungan perilaku. Demikian juga dengan tempramen dasar dan foto karakter. Tapi ketika anak mulai umur 16-17, saatnya milih jurusan IPA-IPS, atau bahkan sudah mengambil IPA, tapi jurusan kuliah, atau kalau paling lambat setelah lulus kuliah, mau milih pekerjaan yang tepat, maka sebaiknya asesmen personality. Boleh MBTI, boleh Ennegram. Remaja banyak suka Ennegram, tapi saya belajarnya MBTI, dan itu serupa sebenarnya. Polongan darah dan DNA, kita lupakan saja. Oke, sekarang berbicara memotivasi anak, maka juga tidak lepas dari keunikannya secara temperamen dasar, di mana kita sudah belajar mengenai keunikan ini, ketika belajar membangun gambar diri anak, keunikan berdasarkan temperamen dasarnya. Setiap temperamen dasar juga membutuhkan cara memotivasi yang berbeda-beda. Waktu kita bicara mengenai menjadikan anak juara kehidupan, saya ajarkan, bukan nyuruh belajar, tapi menanam cita-cita. Cita-cita pun juga setiap anak, berdasarkan keunikannya, cita-cita yang tepat berbeda-beda. Maka mutlak sekali sebenarnya manusia itu memahami diri sendiri, mengenal diri sendiri, mengenal pasangannya, dan mengenal anaknya, anaknya 2, 3, 4, 5, satu persatu itu kombinasi yang mana dari temperamen dasar. Itu sudah dibahas, soal temperamen dasar. Sekarang kita melangkah lebih lanjut, kalau yang DISC atau fotokarakter ini saya sarankan, jadi warna kuning di bawah, 10-12 tahun, maka ketika kepribadian, terutama dengan menggunakan MBTI, Myers Bright Type Indicator, yang link-nya sudah saya bagikan di WA Group, saya harap kalau anak-anaknya sudah 10 tahun ke atas, 12 tahun ke atas paling nggak ya, 12 tahun ke atas bisa mengerti arti pertanyaannya, maka sudah dites BISC ataupun MBTI, paling tidak dengan yang link gratis, menghemat biaya konsultasi. Untuk 16-17 tahun ketika milih jurusan, maka ini lebih bagus. Saya berikan contoh, mungkin lebih kapan untuk diceritakan. Anak saya nomor 1, saya pernah cerita di Ranking 1 dari kelas 1 SD sampai 3 SMP, lalu masuk junior college, dan sebenarnya dia juga bisa mendapat kesempatan untuk dia siswa antara NUS atau kedokteran. Dan saya sempat bingung antara mau jadi dokter atau mau ngambil jurusan bisnis. Karena dua-duanya sangat menarik dan dua-duanya dia mampu. sebagai seorang scholarship yang 10 pelajarannya ambil 8 A dan dua-duanya B, maka dia bisa sebenarnya ngambil jurusan apa saja di Singapura akan mendapatkan dia siswa. Secara teliti, dia teliti bisa untuk kedokteran, untuk bisnis, dia teliti untuk Matematika jangan tanya, 100-100, 111 SD pun begitu. Dia anak yang perfeksionis, maka untuk bicara saham, keuangan, juga pastinya mampu. Akhirnya singkat cerita mengerucut pada dua cita-cita, dokter atau konsultan bisnis. Saya tidak mengarahkan A atau B, tapi setelah mengerucut itu, maka dilakukan assessment. Berdasarkan assessment di Singapura yang menggunakan tempramen dasar, dia melankolik, maka hasilnya kedokteran. Berdasarkan assessment yang saya lakukan menggunakan MBTI, kita tampilkan, langsung hasilnya dulu saja, maka dia seorang ENFJ. Cocoknya bukan dokter, tapi karismatik inspiratik bisa jadi coach, bisa jadi motivator, bapaknya atau konsultan. Dia bingung, karena bapaknya juga seorang coach, yang kalau konsultasi per 90 menit Rp25 juta, kalau saya pasang bandrol dulu untuk konsultasi dengan saya, kalau itu perusahaan. Kalau pribadi, maka per 60 menit Rp2,5 juta. Jadi teman-teman ambil paket parenting ini murah banget. Dan memanfaatkan terutama untuk hadir dan tanya-jawab. Kalau rekaman sebenarnya, bisa kapan saja. Tapi tertanya dengan seorang ekspert, memang mahal. Belakangan saya nggak menangani konseling pribadi, karena ketika kasih tarif per 60 menit Rp2,5 juta, akhirnya yang mundur atau apis mundur ngomel lagi. Wih, mahal banget. Itu sudah diskon banyak, kalau perusahaan yang panggil Rp25 juta. Apalagi sejak saya masuk Metro TV bersama Mary Riana. Rp25 juta saja, tiap minggu ada yang manggil. Jadi anak saya menghargai saya dengan nasihat saya untuk di bisnis development, lalu menjadi seorang konsultan bisnis. Tapi dia juga menghargai Singapura. Paling tidak mereka sudah bayari selama 4 tahun dengan biaya siswanya itu, kalau biaya kuliahnya katakanlah sekolahnya 400 juta, uang sakunya sebulan itu 15 juta kali setahun itu sudah hampir 200 juta sendiri, asramannya gratis, jadi paling tidak juga pemerintah Singapura sudah membiayai dia kira-kira sekitar 3 miliar dalam waktu 4 tahun, dan untuk 4 miliar berikutnya, maka saran itu diberikan oleh orang yang akan membiayai, dan sarannya kedokteran. Bagaimana caranya? Ya sudah, saya bilang, nak, ini hidup kamu, saya mengajari anak dari kecil itu mengambil keputusan, termasuk mungkin saya pernah cerita ketika anak saya masih TK, umur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, nomor 1, 2, dan 3, kalau pergi ke mall, hari ini hari kakak, kakak yang mengambil keputusan, mall yang mana, Sabtu depan ini hari adik-adik yang mengambil keputusan, kemana kak? Eh, tidak usah saya nanya, kamu pengen kemana? Nanti kalau kamu salah keputusan, ternyata maunya jelek, segala macam, papa akan bela kamu, kakak harus nurus, karena ini harinya kamu, ini hari kamu, jadi kecil, anak itu saya ajarin mengambil keputusan, termasuk ketika milih jurusan, jurusan yang mana? Tapi saya berkewajiban sebagai orang tua memberikan alternatif dan pandangan, dan pandangannya harus pure, netral, dan murni, dalam hidup ini segala sesuatu harus murni. Memuji istri, bisa gitu ya, I love you. Istri itu tahu lho, murni apa enggak. Mah, tahu paling cantik saya Indonesia. Gumpal lah, sejak kata juga enggak, enggak usah yang berlebihan, bilang gajah, kamu itu baik banget, aku itu suka sama kamu, karena kamu itu baik. Paling baik enggak? Enggak sih, tapi kamu baik sama saya. Yang lain ada yang lebih baik, lebih baik sama orang lain. Ya wajar-wajar saja, kayaknya lebih oke daripada layuan gombal. Sama juga, menasihati anak itu kita harus murni. Kita betul-betul netral, tidak mengarahkan, dengan demikian itu posisi kita itu sahabat, bukan orang tua. Ngobrol, ngobrol dalam posisi sejajar, walaupun kita orang tua dan anak. Nah, gimana itu praktisnya dalam hal ini? Sehingga relasi itu akan kuat sekali. Kalau kita itu menghargai anak, untuk mengambil keputusan, dan kita hanya memberikan seopsi, maka justru sampai sekarang, anak sudah menikah, saya sekarang malah sudah jarang laku yang per jam 25 juta. Sekarang ngesung gini, coba bayangin aja nih, berapa sesi nih. Kemarin daftar parenting itu banyak, 40 orang, yang ada cuma 14. 40 x 2 juta kan 80 juta, kita bagi tiga. Itu pun juga sebenarnya jatuhnya per sesi murah banget. Sedangkan anak saya, sekarang per sesi 90 menit sudah mencapai 20.000 dolar. 250 juta per sesi untuk anak saya konsultasi. Belum lagi loh, di Tengah Indonesia, karena tinggal di Singapur, tiketnya, bisnis kelas, Singapur Airline, hotelnya, misalnya di Jakarta, hotel Mulia, paling nggak eksplotif room, nggak pernah standar room, lengkap dengan voucher, bukan diskon, tapi free sudah dibayari untuk spa, breakfast, lunch, dinernya, itu sudah input, dibayari oleh panitia. Nah, mundur ke belakang sebelum anak saya mencapai pencapian seperti itu sekarang ini. Dulu pikirannya adalah dokter atau konsultan bisnis. Nah, maka saya bilang begini, papa carikan kamu ya teman, dokter yang bahagia dan bisnismen, coach yang bahagia. Jadi, untuk netralitasnya, saya akan carikan anak saya dokter yang bahagia supaya ketemu. Kalau saya nggak netral, sengaja aja tak cariin dokter yang tidak bahagia. Ada loh dokter yang tidak bahagia. Nanti kalau ketemu, kan ini, nak, jangan jadi dokter, nggak enak, nggak bisa istirahat, malam-malam mau tidur, ditelpon sama pasien, aduh, jangan deh. Itu namanya dokter yang menderita. Kan ada, ada dokter menderita, ada pendeta menderita, ada guru yang menderita. Jadi, kalau pendeta menderita itu ya, bilang ke sana anaknya, nak, jangan jadi pendeta, nak, nggak enak, hidup ini kayak orang minta-minta. Itu pendeta menderita itu ya. Kalau bahagia itu ya, nak, kamu jadi hamba Tuhan, ya Pak Ustadz, atau Pak Pendeta, terserah, pokoknya agamanya masing-masing, tapi kita emang nggak punya duit banyak, tapi kita mengubah kehidupan orang lain. Wah, ngomongnya aja berbinar-binar. Nah, itu namanya orang bahagia. Jadi akhirnya anak saya tak cariin ke dokter yang bahagia. Wah, dia tak ngobrol. Nah, orang melankolik kan perfeksionis, idealis. Ketemu dokter bahagia. Waduh, nak, kamu udah bener deh jadi dokter. Jadi dokter itu mulia sekali. Tante ini, minggu ini aja, ada dua orang nggak jadi mati loh. Itu kayaknya bisa diperpanjang umurnya, mungkin bisa 4-5 tahun lagi. Itu anak istrinya, terterima kasih sama tante, karena dengan diperpanjang sekian tahun, waduh, istrinya senang orang emak suaminya, bisa melanjutkan pekerjaannya, mengurusi pebagian hasil, warisan, saham, baru anak. Waduh, jadi kita satu minggu bisa menolong dua nyawa. Bayangin, kita jadi dokter seumur hidup. Betapa mulianya kita nanti menolong banyak orang. Waduh, anak saya udah matanya berbinar-binar aja. Jebling, 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 gitu ya. Wah, aduh. Dia udah, aduh, jadi dokter itu mulia banget ya, Pak ya. Kerjaan kita nolongin orang terus, nyelamati nyawa, wah dia senang banget. Karena Pak, bisa ajak ketemu dokter yang bahagia, tergantung. Sebenarnya juga masih tergantung lagi ya. Anak kita tipe yang mana? Nanti kita akan lanjutkan dulu ya. Tapi, misalnya, anaknya tipe obsesinya itu kaya. Biar carikan dokter yang kaya aja. Dokter kan ada yang sekali ketemu 5 juta, 10 juta, jadi dia satu hari aja bisa ratusan juta. Belum jual suplemennya. Jadi, masih kita membawa dokter yang jenis mana itu tergantung anak kita tipe yang apa dulu. Dan betul-betul kita murni. Anak saya tipe melankolik, perfeksionis, tak cariin dokter yang bahagia. Waduh, dia berbunga-bunga. Kayaknya aku dokter aja deh, Pak. Tunggu. Kan kamu belum ketemu yang konsultan. Tapi saya pikir-pikir, bener banget. Tunggu dulu. Ya gitu. Iya. Kayaknya saya temuin dia seorang coach. Coach bisnis. Bener-bener ngobrol dia. Waduh, singkat cerita aja. Begitu ngobrol. Harusnya 1 jam sampai 2 jam. Bahkan itu saya ajak dia pertemuannya itu di luar kota. Jadi, untuk bisa ketemu coach ini, saya lagi ada acara bareng dengan dia. Jadi kita keluar kota, beli tiket. Jadi memang untuk ketemu orang, kadang-kadang kita butuh biaya. Lalu anak saya ngobrol, makan siang. Dari 1 jam sampai 2 jam. Habis selesai ngobrol, gimana? Boleh nggak kalau nanti malam, waktu besok ketemu lagi? Waduh, saya tahu nih nyawanya nyambung ini. Akhirnya singkat cerita, ketemu lagi. Nah, dari situ udah. Kita nggak mengarahkan. Kita cuma tanya-tanya. Gimana kamu? Dengan pertemuan yang kemarin. Aku udah mantep banget, Pak. Aku tegas sekarang. Aku tidak ngambil ke dokteran. Aku ambil jadikan bisnis, tidak untuk seperti Papa yang entrepreneur, tapi aku akan jadi konsultan bisnis. Karena aku orangnya tidak berani gagal, tidak berani rugi, seperti Papa yang pantang menyerah, tapi analisaku lebih kuat daripada Papa. Jadi, aku ngambil jadikan bisnis, tidak untuk menjalankan bisnis, tapi sebagai seorang konsultan. Dia mantep. Sudah. Jadi, itu contoh dari hasil. Nah, ketika habis ketemu itu, lalu assessment. Nah, assessment-nya ini menggunakan MBTI. Myers Bright Type Indicator. Dengan menggunakan MBTI ini, anak saya adalah ENFJ. Makin mantep dia. Makin mantep. Jadi, kita memotivasi anak itu harus kita tahu, sebenarnya anak kita itu tipe yang mana. Bahkan ketika tipenya itu menggunakan teman-teman dasar, menggunakan teman-teman dasar, dia lebih kuat di melankolik, kalau menggunakan ini dokter cocok. Itu kalau konsultan di Singapura, ya pakainya itu. Tapi kalau saya lebih menekankan, kalau sudah dewasa itu, personality, kepribadian. Dia akan lebih bahagia yang mana. Ketika orang bekerja sesuai dengan kepribadiannya, dia akan bahagia. Karena anak milenial itu obsesinya bahagia. Benar, mereka mau happy-happy. Anak milenial itu dan happy itu nggak salah. Anak-anak sekarang itu nggak mau kayak orang tuanya, yang menderita. Kenapa menderita? Salah jurusan, salah pekerjaan. Insinyur jualan bakmi, dokter jadi pendeta, sarjana hukum main properti, ngambilnya teknik, malah jadi psikolog. Yang nomor 50 tahun ke atas, ini angkatan salah jurusan semuanya. Makanya kerja keras. Bangga lagi dengan penderitaannya. Lihat nih, papa mama kerja keras. Anaknya mikir, kerja keras lah, kerja nggak pakai otak, otaknya isinya apa, kerjaannya apa, ya pasti stres papa mama. Kalau saya maunya happy dan kaya. suara tidak hilang ya, mestinya masih oke. Kalau di tempat saya, singalnya kuat. Oke, kita lanjutkan lagi. contoh penggunaan MBTI. Nah, yang nomor 2 itu adalah INTP, cocoknya Innovative Inventor, R&D, ataupun mechanical. Maka kemarin yang dia hampir nggak naik kelas, lalu akhirnya mendapat beasiswa, setelah mendapat beasiswa 4 tahun, akhirnya dia nggak ingin jadi game maker, ya karena berdasarkan rancangan, berdasarkan assessment MBTI ini. Dan sekarang dia happy banget bekerja, dengan sesuai dengan bidangnya. Sama juga nomor 3. Nomor 3, ketika dites, maka dia, nah dia sebenarnya hurufnya ini nih, antara I dan E itu dia imbang. Jadi, kalau dia dites lagi happy banget, ENFP. Kalau enggak, INFP. Jadi kadang ada yang irisan, yang moodnya berubah. Tapi dia cocok memang sebagai art desain grafis. Ini karyanya dia yang hitam putih. Dan dia sekarang pun juga kerja dengan happy. Nah, kita perlu lagi mengenal bahasa cinta anak, yang tidak saya nggak bahas malam hari ini, tapi sebagai sekilas aja dengan bahasa cinta itu, kita juga akan membuat, memahami keunikan anak lebih tepat. Nah, sekarang yang saya akan lanjutkan lagi apa? Kalau anaknya umur 2 tahun, 3 tahun pun bisa, 10 tahun ya enggak apa-apa, kalau misalnya belum pernah ya 20 tahun, 30 tahun pun enggak masalah, sidik jari. Karena untuk kemampuan otak, sidik jari pun bagus banget. DISC bawaan tapi ya, itu bisa juga. Tapi kalau tujuannya untuk pendampingan belajar, gimana anaknya masih SD, SMP, atau anaknya TK, saya rekomendasi banget ya untuk ngambil PSD jari, terutama kalau anaknya masih SD, atau TK pun nggak apa-apa, persiapan masuk SD. Kalau anak saya itu, TKB semuanya dites ini. Bayangin, anak saya lahir tahun 92. Berarti masuk SD-nya itu 6 tahun, yang nomor 1 itu 98. Tahun 98 di Indonesia, tes sidik jari baru sang garden. Itu pun di kalangan agama, masih pro dan kontra. Anglara, masa sih orang Kristen sidik jari? Ya, banyak orang nggak ilmiah, banyak orang otaknya hanya mabuk agama, walaupun saya juga sangat beragama, tapi sih banyak hal-hal yang logis, yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Maka dulu saya mengesampingkan pendapat-pendapat minor mengenai sidik jari, dan ketiga anak saya tahun 98, dites sidik jari. Salah satu aplikasinya adalah pendampingan belajar yang akurat, yang tepat. Jadi jangan iri atau jangan aneh, kalau anak saya menjadi para juara, dapat dia siswa, bahkan 100 orang Asia waktu digumpulkan di Singapura, nomor 1, nomor 2, dua-duanya masuk age, taruh kayak 10 terbaiknya. Bukan karena IQ mereka tinggi, IQ mereka hanya di bawah 120. Tapi mereka belajar dengan cara yang pas untuk masing-masing. Nah, sekarang Bapak-Ibu sendiri bisa, kalau mau akurat tes ya. Tapi paling tidak dengan mendengar begini, bisa mengamati anaknya kalau mau namanya pengiritan. Sudah, nggak usah tes. Sudah, tak dengerin aja baik-baik. Nanti tak amati anak saya itu kira-kira yang tipe mana. Gaya belajarnya. Nah, kita mengenal dulu ada tiga utama, yaitu gaya belajar visual, belajarnya pakai mata, kekuatannya di mata, belajar auditory, berarti telinga, sama kinesthetik, itu menggabungkan visual auditory dengan ototnya, dalam arti sebenarnya kinesthetik itu keseluruhan. Nah, secara umum, orang-orang pragmatik melankolik akan visual, sanguin akan auditory, pragmatik kolorik akan kinesthetik. Tapi ini kecenderungan. Sebenarnya nggak ada referensinya, tapi ini berdasarkan pengalaman saya, konseling, pengamatan, dari tahun 1995, waktu mendidikan HP Holy Kid, satu cabang sampai 66 cabang. Jadi saya seminar parenting itu dari tahun 1995, pada waktu saya mendidikan sekolah. Sejak 1995, saya nggak tahu udah berapa ribu kali sesi ngajari parenting, termasuk ngajarkan hal-hal seperti ini. Nah, kinesthetik sendiri ada dua, kinesthetik tactile sama bodily. Visual juga ada dua, visual tulisan atau visual gambar. Itu kalau dibikin sup-supnya, sehingga ada lima macam gaya belajar. Nah, sekarang kita mulai dengan yang kinesthetik. Seorang anak atau manusia, orang duanya termasuk juga, kita bicara anak aja, kalau ini parenting. Seorang anak gaya belajar kinesthetik, kalau dia betul-betul membutuhkan semua panca intranya digunakan, baru bisa belajar dengan maksimal. Itu berarti namanya tipe kinesthetik. Orang kinesthetik akan lebih mudah mengolah atau menerima informasi dengan cara menggunakan indranya, baik melihat, menyentuh, membau, mendengarkan. Maka yang cocok itu cara-cara belajar studi kunjungan, aplikasi sehari-hari, dengan cara mencoba. Maka anak kinesthetik ini sudah pasti kalau jurusan akunting tidak cocok. Cocok mekanik. Atau jurusan mekanik sekarang, kayak dekafe, animasi, di mana banyak praktek, magang. Di mana lebih penting adalah portfolio, punya karya. Nah, itu kinesthetik cocok banget. Dan pekerjaannya jangan tanya. Pekerjaan-pekerjaan seperti dekafe, desain, grafis, animasi. Sekarang orang bisa bekerja di Lumajang dan kantornya ada di Jepang. Saya berjumpa dengan teman-teman yang anaknya seperti itu. Jadi tinggalnya di Pamulang, tinggalnya di Lumajang, kantor di perusahaan di Jepang, gajinya Rp80 juta satu bulan. Padahal di Surabaya di Lumajang makan pacol Rp2.000 masih dapat. Yang repot tinggal di Jakarta, perusahaan Jakarta, duitnya habis. Punya gaji Rp10 juta pun nggak bisa nabung. Makanya kita bersyukur kalau punya anak-anak kinesthetik. Kinesthetik ini, tapi biasanya anaknya nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Anak kinesthetik itu ciri-cirinya anaknya nggak bisa diem. Anak kinesthetik itu ciri-cirinya. Makanya kalau dia belajar, misalnya ada 10 soal ya, bikin 2 soal, lalu dia pergi ke Thailand. Ben, lama-lama nih. Iya nih, kencengnya nggak keluar-keluar. Ya kamu nggak pikir kenceng, pikirnya cuma jalan. Balik lagi, kerja 2 nomor, pergi ke kulkas. Ngambil apa ya? Ngambil apa ya? Nah, kamu ngapain ke kulkas kalau belum tahu mau ngambil apa? Depan kulkas bingung. Mau ngambil apa? Nah, ngapain ke situ? Dulu waktu saya belum ngerti banget. Oh, ternyata itu anak kinesthetik. Nggak bisa diem. Makanya akhirnya kita tahu nih, sebelum jam bikin PR, jam 7 atau jam 6, jam 5 aja main sepak bola dulu, lompat-lompat sana, lompat sini, kuras energinya. Baru serotonimnya banyak. Hormon serotonim banyak, karena bergerak, berolahraga, dia bisa duduk diem. Pernah dengar iklan? Ingat nggak iklannya susu? Zaman dulu waktu Adrianto, yang pemain catur kecil itu, masih kecil, itu bintang-bintang ikannya dia. Dia lompat-lompat, lompat, minum susu, lalu duduk main catur. Jadi, kok bisa sih duduk lama? Karena serotonimnya udah diproduksi dulu. Dengan apa? Dengan bergerak. Orang kinesthetik itu akan produksi serotonim cukup banyak, kalau dia bergerak. Kalau yang udah besar, udah kuat, ikut belajar olah nafas, olah nafas tema penerimaan, acceptance. Ketika orang diterima apa adanya, menerima diri sendiri, itu juga serotonimnya banyak. Maka orang kinesthetik itu makin dimarahi, makin tercicilan. Makin nggak bisa diem. Dia betul diterima apa adanya. Ketika diterima, ada hormon serotonim. Ketika bergerak, ada hormon serotonim. Makanya orang perlu, yang terutama kinesthetik ini, harus diberiukan waktu, cukup waktu untuk bergerak. Syukur kalau dia orangnya rajin bangun pagi, sehingga kalau sekolahnya jam 8, berangkat jam 7, bangun pagi lagi untuk olahraga, supaya di sekolah nanti dia bisa duduk diam. Tapi orang belajar kinesthetik, kembali lagi cara belajarnya, maka dia menggunakan seluruh panca indranya. Gaya belajar kinesthetik. Cara menstimulasinya. Bisa dengan belajar sekolah yang mengandat sistem active learning. Kalau sekolahnya sekolah umum, di rumah berikan dia kesempatan belajar dengan caranya. Kalau di sekolah mungkin dia harus dilatih, tertip, duduk di meja. Tapi kalau sekolahnya menggunakan sistem active learning, ya lain lagi. Active learning itu misalnya kalau kayak di SMP, bukan guru mendatangi kelas, tapi pada jam belajar pilihan, anak-anak mendatangi gurunya di ruang gurunya, dan ruang gurunya penuh dengan alat peragam. Jadi bukan guru masuk ke ruang kelas, dan muridnya nunggu. Belajar yang menggunakan model alat peraga. Libaskan beraktivitas sebelum belajar. Karena kalau dia beraktivitas, maka tubuhnya akan hormon serotonin cuma di otak cukup banyak. Berikan reward dengan memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang disukainya. Kalau anak bahagia, otaknya maksimal. Apalagi anak kinesthetik terutama adalah kegiatan-kegiatan yang memang bergerak. Kalau dia punya hobi basket, punya hobi badminton, punya hobi sepak bola, bahkan ketika minggu itu di ujian sekalipun, dia lebih cepat belajar ketika sudah main bola 2 jam, lalu dia belajar 1 jam, nilainya 10-9. Atau dia badminton 2 jam, sepak bola 2 jam, belajar 1 jam, nilainya 8. Itu lho Pak, makanya anak saya tak marahi Pak. Ujian kok main bola. Kalau dia nggak main bola, kan nilainya 6. Pak, dia main bola 2 jam, belajar 1 jam, nilainya 8. Coba dia nggak main bola, kan nilainya 9 atau 10. Enggak. Kalau dia nggak main bola, nilainya 6. Karena 1 jamnya dia ngalamun, nggak belajar. Belajarnya 2 jam. Jadi jangan dipikir, makin lama belajarnya itu, nilainya makin tinggi. Enggak. Ketika anaknya bahagia, fokus, 1 jam cukup. Anak saya yang nomor 2 itu, kalau dia udah main game, udah seneng, makan lagi, nomor 2, obsesinya makan, udah happy, belajar 30 menit. Kalau udah selesai belajar, baru boleh main game lagi. 30 menit, udah apa? Udah cepet amat. Memang harus lama. Jadi Bapak-Ibu, jangan nyuruh anak belajar lama. Karena Bapak-Ibu ini mungkin pakai memori. pengalaman masa lalu ini loh. Bapak-Ibu dulu kan belajar 2 jam, nilainya 7, belajar 3 jam, nilainya 6. Jadi anaknya sekarang sudah belajar lama-lama. Padahal prosesornya udah beda. Komputer zaman sekarang, anak zaman sekarang ini, otaknya komputernya udah beda. Anak sekarang belajar 30 menit, nilainya 9. Ibu belajar 2 jam, nilainya 6. Jadi jangan disamakan, komputernya udah beda generasi. Karena anak zaman sekarang gimana, nggak pintar dari kandungan, udah dapet sinyalnya HP itu. Maka begitu lahir, pegang gadget bisa main. Anak belum bisa baca loh. Nggak ngerti manual bukunya gadget. Coba, dia nggak bisa baca manual bukunya gadget. Saya belum bisa baca. Bisa main itu. Coba-coba gitu. Ibu bapak ini sudah punya manual bukunya aja. Baca manual bukunya aja. Nggak ngerti-ngerti. Maka saya gemes juga. Kalau udalan siah itu, mau beli sepatu pokoroko atau tes klik DNA. Datarnya online, dikasih petunjuk. Nggak mudeng-mudeng. Cucunya aja udah suruh-suruh daftarin. Jadi anak sekarang itu nggak perlu belajar lama. Tapi pastikan, saat belajar itu dia bahagia. Belajar 30 menit, 45 menit, 1 jam. Dan 1 hari kan 24 jam. Tidurnya 6-7-8 jam. Maka dipakai main 2 jam nggak masalah. Apalagi anak gimnas, petik. Biarkan dia bermain 2 jam. Nanti dia belajar 1 jam. Nilainya lebih bagus daripada dia nggak bergerak. Terus belajar 2 jam 3 jam. Ditunggui lagi sama orang tuanya. Orang tuanya bawa penggaris lagi. Ini orang tua atau polisi. Makanya kan begini. Ada orang yang disitanya, Nah, mamahmu itu kalau kamu bikin ilustrasi, mamahmu itu apa? Bagi contoh, kalau ayah saya itu hakim, kenapa? Dia suka menghukum, kalau saya salah dihukum. Kalau pengasuh, suster, itu polisi cari-cari kesalahan. Kalau nenek atau mungkin anu-tante, itu jaksa, suka menuntut. Kalau mamahmu, hakim, polisi, jaksa, gabung jadi satu. Itulah mamah. Ada lagi yang bilang gini, kalau mamahmu hakim sama polisi, cari-cari kesalahan, lalu menghukum. Kalau papahmu apa? Papahku itu ATM. ATM? Iya, mesin ATM. Kenapa? Tidak ada bunyinya, tidak pernah ngomong, tapi kalau saya butuh uang, tidak pencet keluar duitnya. Papahku ATM, mamahku polisi dan hakim. Itu ya anak jujur. Ditanya sama orang tuanya, enggak jawab begitu. Kalau saya yang nanya, jawabnya begitu. Karena saya 18 tahun jadi guru sekolah minggu, suka ngobrol-ngobrol sama anak-anak. Bikin pengakuan-pengakuan yang polos. Oke, kita lanjutkan lagi gaya belajar anak. Gaya belajar inestetik adalah anak-anak yang enggak bisa diem. Anak sanguin, anak pecicilan, Pak Jawa bilang pecicilan. Kayak saya ini anak kinestetik banget, pecicilan banget, enggak bisa diem. Ngomong aja kan enggak pernah di kepalanya enggak gerak. Ada yang komentar di YouTube, Pak, kalau ngomong kepalanya enggak goyang-goyang, aku pusing. Kalau saya enggak bergerak, saya yang pusing. Nanti saya enggak bisa mengajar. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang yang berikutnya adalah gaya belajar visual. Sesuai dengan namanya, anak visual itu adalah menggunakan gambar. Melihat. Karena dia kekuatannya di mata. Kalau visual ini, namun lagi visual gambar. Maka bukunya biarkan, dikasih warna-warna, dikasih warpen berwarna, warna merah, hijau, kuning, stabilo. Di halaman tertentu, dikasih kode-kode. Kodenya itu namanya tile memory. Jadi anak yang punya gaya belajar visual, dia itu kemampuan visualnya kuat. Karena kemampuan visualnya kuat, maka dibutuhkan istilahnya itu tile memory untuk mengingat. Yang diingat adalah gambar-gambar dalam halaman-halaman yang dia buat, gambar-gambar khusus. Apalagi kalau dia merangkum. Dia merangkum pelajaran di sekolah dengan membuat ilustrasi, membuat skema, bunder ini garis panah. Kalau teman-teman sering ikut saya yang pola hidup sehat, yang saya ngajarin regenerasi sel, tengahnya regenerasi sel. Lalu apa? Itu catatan buat saya sendiri untuk merangkum pelajaran yang begitu banyak dalam satu kesatuan pandangan, saya ingat gambar itu, saya ingat semuanya pelajarannya. Anak-anak seperti ini izinkan bukunya dicorek-corek. Orang tuanya kadang-kadang ngirit. Nak, bukunya jangan dicorek-corek. Biar bersih, nanti dilungsur ke adikmu. Jadi buat adiknya, saya kan anak nomor dua. Kakak saya itu raky rapi. Saya kan pelukis dari kecil suka gambar. Jadi bukunya tak worek-orek kabih. Ibu saya ilih. Buku dia coba worek-orek kabih. Tapi gue dilungsurkan dengan adikmu. Terus dilungsurkan. Bagaimana waktu kita keluarga miskin, kalau bisa ya buku satu buat tiga anak. Masa nggak ganti menteri, ganti kurikulum aja gitu ya. Saya suka orek-orek dibunter-bunter. Jadi dikasih gambar-gambar. Itu namanya kail memory. Jadi bagi anak yang visual, ketika halaman buku itu dikasih gambar, maka dia ingat gambarnya, kalau ingat halaman itu, halaman itu kayak di scanning sebenarnya. Jadi bukan dibaca. Nah anak saya nomor dua itu kemampuan scanningnya tinggi. Ketika kita mengerti hal ini, diajarkan hal-hal seperti ini, maka dia bisa menghafal misalnya 600 halaman handbook of gun. Itu 600 halaman, nggak sampai satu jam, bukunya ditutup, pergi ke puncak, ke tempat pelatihan tembak, ketemu tentara. Om, itu kan pistolnya buatan Rusia, tahun 1673. Itu bisa pelurunya lurus, dalam jarak 800 meter, abis itu dia mulai turun ke bawah. Kalau yang punya om itu kan Garen, itu kan buatan Amerika tahun sekian, itu bisa dua kilo. Itu tentaranya bingung-bingung. Tentaranya ngubungin deketin saya, Pak, ini anaknya gimana bisa senjata hafal begitu? Senjata apa, merek apa, buatan apa, negara mana, pelurunya lurus berapa kilo, turun ke bawah berapa, mulai membentuk turun berapa. itulah, Pak. Itu ada 600 halaman dihafalin. Berapa lama ngga hafalinya, Pak? Paling satu jam, sekali baca. Makanya anak saya itu yang dihafalin, itu encyclopedia. Tahu ada Alkitab itu berapa ribu halaman, dia hafal itu. Itu matanya punya kemampuan visual, scanning. Jadi buku itu kayak di-scanning. Tapi dia akan kesulitan men-scanning kalau di halaman itu enggak ada cirinya. Maka yang halaman ada gambarnya, gampang, atau yang enggak ada gambarnya, dikasih gambar. Dikasih kail memori namanya. Oke. Kita kasih contoh ilustrasi mengenai kail memori dulu ya. Bapak Ibu pun sebenarnya punya sistem memori itu yang mudah dengan gambar. Contoh. Di Eropa, kalau saya pergi jalan-jalan ke Eropa, saya sewa mobil, atau ke Australia, saya sewa mobil-mobil, dan saya setir sendiri. Nah, di gedung parkir, itu saya enggak mungkin lupa parkirnya di mana. Sedangkan kalau di Indonesia, kita bisa lupa parkirnya di mana. Misalnya ke Mall Taman Anggrek, atau di Surabaya, di Pakuon, padahal itu sudah ada pembagian. Ada zona merah, zona biru, zona hijau, zona kuning. Karena malnya luas banget. Jadi kita ingat, pokoknya di zona merah. Jadi suami istri pergi ke mall. Kamu tadi ingat, ingat di pokoknya yang parkirannya merah. Merah lantai satu, lantai dua, lantai tiga. Nah, bingung dia. Akhirnya, lantai satu diputerin, lantai dua diputerin. Tahu enggak di Eropa? Gedung parkir, tujuh lantai, lapan lantai. Lantai satu ada gambar tomat, lantai dua ada gambar kelinci, lantai tiga ada gambar wortel, lantai lima ada gambar ayam. Jadi kita ingat, pokoknya tadi lantai ada gambar ayam, zona merah. Udah. Jadi di tempat liftnya, ada nih, ayam lantai tiga. Jadi kita angka bisa lupa. Angka berapa tadi, lantai berapa ya? Tapi kita ingat, pokoknya tadi aku parkir, di tiang-tiang ada gambar tomat. Itu bawa gambar itu lebih gampang diingat. Bapak Ibu, kalau mau pergi ke rumah saya ya. Mau pergi ke rumah saya. Oke, nanti turun di stasiun Lebak Bulus. Keluar pintu dua, belok kanan yang 60 derajat. Pergi 700 meter, belok kiri yang 20 derajat. Lalu pergilah 500 meter, nanti belok kiri yang 60 derajat. Anda hilang. Nggak nyampe. Mendingan begini. Keluar dari stasiun, dari setelun bus, nggak jauh kok dari situ. Itu kamu lihat kiri-kanan, ada gedung warna merah. Nah, berarti kamu ke kiri, ikuti gedung warna merah itu ya. Sampai ketemu pertigaan yang ada bolanya warna hijau. Kamu belok kanan, pentok, nah, ada rumah yang pagernya ungu. Ingat ya, ungu ya. Kamu ikuti warna ungu itu. Nyampe. Nyampe. Sama-sama di Charlotte nyampe. Sama-sama di Charlotte yang dari 60 derajat. Ini derajatnya dari mana? Itu apa artinya? Ketika kita diberi warna dan gambar, kita lebih ingat. Nah, anak visual itu punya kemampuan mengingat gambar jauh-jauh lebih daripada rata-rata. Maka ketika setiap gambar halaman itu dikasih, buku itu dikasih kode-kode sama dia, itu kayak di-scanning sama dia. Nanti otak ini pertama ingat gambarnya yang menjadi kail, ingat pokoknya tomat, oh iya, tadi warnanya biru, angka 11. Jadi, kadang ingat satu dulu, baru ingat lain, ingat lain, ingat lain. Jadi, proses mengingat itu yang gampang diingat dulu. Makanya kalau ada orang kena stroke, ya kan? Nah, lupa deh, kena stroke, hilang ingatan. Ya kan? Lalu gimana supaya ingat? Ya kan? Ya, misalnya, istrinya dibawa ke rumah sakit. Kamu ingat, saya siapa? Gak ingat. Berarti istrinya tidak ada memori. Begitu anaknya, malah ingat. Jadi, orang kena stroke itu perlu diketemukan apa yang ingat ada memorinya. Kalau misalnya sudah ingat nih, istri, bawa ke tempat pacaran dulu, ke tempat mana, ingatannya balik. ingatannya balik, ingatannya balik. Itu namanya kail memori. Dari situ kita bisa mengerti sebenarnya cara kerja dasar otak. Nah, ketika anak punya gaya belajar visual, maka penting sekali dia punya coret-coretan. Paling bagus kalau dia bisa bikin skema sendiri, gambar sendiri, merangkum pelajarannya dengan diagram-diagram. Itu, buku 200 halaman, dia rangkum jadi 2-3 halaman saja gambar, tapi dari gambar itu dia ingat semuanya. Dan, orang tua jangan pelit, melarang anaknya corek-corek bukunya. Itu buku jauh lebih murah dibanding kalau dia berprestasi nanti. Biasakan menuliskan ide dengan menggunakan gambar-gambar, biasakan, ini bukan diri Anda ya, anak Anda membaca buku yang ada gambarnya, dan seterusnya. Nah, sekarang yang tadi itu adalah visual, lalu ini kinestetik, sekarang gaya belajar auditory. auditory itu manusia yang belajar itu ingatnya kalau dengar. Jadi dia itu, pintu ke otaknya itu telinganya. Jadi dia akan ingat apa yang didengar, yang dibaca lupa. Maka senangnya dibacakan. Dia orang yang gampang belajar bahasa asing, bisa 2-3 bahasa. Dapat membaca dengan baik, sehingga dia bisa mengingat dengan baik apa yang baru dibacanya. Tapi orang yang auditory ini membaca bukan dengan mata. Membaca dengan telinga. Maksudnya, dia akan bacanya keras-keras. Sehingga dia bisa mengingat dengan baik apa yang dibacakan, karena secara otomatis dia mendengarkan suaranya sendiri. Anak auditory itu suka ngomong, suka ngeceh. Punya anak auditory, belajar sendirian di kamar, ada bunyinya itu di kamar. Karena dia nggak bisa membaca dalam hati. Kalau orang yang gaya belajar visual, bukan gambar, visual tulisan, itu suka baca buku, baca dalam hati, pergi ke perpustakaan, atau di kamar, tempat sepi. Tapi kalau anak auditory, anak saya nomor 3 itu auditory. Saya kebenaran dalam hal anak, saya punya tiga-tiganya. Nomor 1 itu visual tulisan, nomor 2 kinestetik, anak saya nomor 3 itu adalah anak auditory. Maka cara mendampingi belajarnya itu beda-beda. Cara nyuruhnya belajar beda-beda. Nomor 1, paling senang ke gramedia, duduk, nelesot, baca, tenang, diem di situ. Diem, baca, tenang aja. Atau di perpustakaan. Nomor 3, auditory, seru ke perpustakaan. Jangan kan perpustakaan, omong di rumah saya yang gede dan sepi ini gitu ya, nomor 1 senang banget. Nomor 3, aku nggak bisa belajar di perpustakaan. Ya di rumah. Aduh, apa rumah kita itu kayak resort, bawaannya ngantuk. Ketenangan. Lalu belajar ini mana? Ke mal. Nomor 3 ini kalau belajar ke mal. Jadi nomor 3 itu kalau saya pergi ceramah gitu, dia ikut aja. Saya teriak-teriak di panggung, pesetannya ketawa-ketawa. Anak saya gelosor aja di lantai. Nggak terganggu. Tapi bagi dia, berisik itu hidup. Makanya ada anak yang anaknya, orang tuanya pedagang di pasar gitu ya. Belajar di pasar aja di lantai, gelesot gitu ya. Orang tuanya kayak saya penceramah, ya penceramah, pesetannya ketawa-ketawa, dia di lantai aja. Bagi dia, berisik itu hidup. Waktu di SMP, kan dia ada ulangan 3 besoknya. Wah, aku mau ke mal. Ngapain? Belajar. Yang bener. Masuk sama anak sendiri nggak percaya. Dia nggak percaya. Kemudian ulangan 3 loh. Iya, makanya mau belajar ke mal. Dia mau ke mal. Saya nggak ragu-ragu sih. Belajar atau main dia. Saya susul kan. Dia di cafe Starbucks, di pojokan yang paling rame. Di depan sana ada panggung, gede-gede book, dan dia belajar di situ. Sampai saya tanya, Levin, ini tempat rame begini kok kamu bisa belajar? Pak, ini life, Pak. Life. Ada tanda-tanda kehidupan di sini. Jadi dia tuh kalau tempat rame itu, ada tanda-tanda kehidupan. Dia nggak bisa kayak kakaknya belajar di kamar. Yang menarik, oke, saya bacakan dulu, nanti kita kasih contoh yang menariknya. Saya ulangin lagi dulu. Anak auditori itu belajar dengan apa yang didengarnya. Maka dia kalau membaca, membaca keras-keras. Kita kasih contoh, biar gampang. Nomor 3 anak saya lagi. Waktu dia masih SD, kalau belajar, dia tuh kalau baca tuh kayak belajar tuh, mau baca tuh tidak teriak. Misalnya, belajar sejarah gitu ya. Dia dari kamar sebelah tuh dengar, di Ponegoro, ditangkap 1825. Matinya di Makassar, 1830. Makassar, maknya kasar, apalagi bapaknya. Dia kadang-kadang bacanya tuh ditambah-tamahin begitu ya. Namanya anak-anak-anak udah sanggungin auditori. Tapi kalau dia belajar itu, dia teriak-teriak. Yang paling seru kalau nomor 1, nomor 3 belajar bersama. Nomor 1, visual tulisan. Suka baca dalam hati. Sukanya keheningan. Adiknya belajar bersama. Levin, jangan teriak-teriak. Aku nggak bisa belajar. Tania, kalau aku nggak teriak, nggak masuk otak. Otakmu itu pintunya di mana? Bukannya dari mata. Kita beda spesies, Kak. Aku dari sini. Akhirnya saya bapak yang baik. Bukan bapak yang baik, bapak yang tahu. Akhirnya saya bilang sama Levin, Levin, kamu jangan di kamar kakak, nganggu kakak. Kamu belajar di kamar papa saja. Bukan di papa lagi banyak kerjaan. Ya, iya. Memang papa nggak nggak ganggu. Kan kita satu spesies. Kamu mau teriak-teriak, papa bikin powerpoint, no problem, life, life. kalau tetangga sebelum lagi berantem, nulis buku, bikin powerpoint, life, life. Yang lain, tetangga berantem, nggak bisa belajar. Nah, sayang. Mau tetangga berantem, mau kapal meledak, mau ada demo, huruara, mau ada apa lagi, itu semakin-makin life saja. Itulah uniknya manusia. Yang lain butuh keheningan, yang satu butuh keramaian. Jadi kalau misalnya malam tahun baru, bunyi, duor, 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 belajar, belajar. Nulis buku. Banyak orang kan tanya saya, Pak Jarad, Bapak kan sibuk banget tuh. Dagang, ceramah. Kapan nulis bukunya? Waktu mau boarding, di pesawat. Makin mepet waktunya, makin bagus bagi saya. Sudah waktunya mepet, rame lagi. Waduh, mepet kayak deadline begitu. Waduh, ini sebagian mendarat nih. Mempenggulau mendarat. Waduh. Itu. Malah makin produktif saya. Karena emang kita beda otaknya. Saya belajar dari suara-suara, kursi belakang di pesawat, ngobrol aja, bisa jadi bahan tulisan. Sambil nguping. Dapet ide. Jadi, saya sebenarnya baca itu sekilas. Kadang-kadang istri saya bacain dulu. Jadi istri saya tipe visual tulisan, saya tipe auditory. Tapi Bapak nulis buku itu kan satu buku, bisa ada 10, 15, 20 daftar pustaka itu gimana Bapak bacanya. Aku punya rahasia. Kalau saya beli buku, saya kasih istri saya. Tolong ya. Yang penting kamu stabiloin. Nanti aku baca yang bisa stabiloin aja. Kadang istri saya tak terus nulis buku, tak terus baca buku, beli buku, nanti kamu ceritain. Jadi dia ceritain aja. Udah, nangkep itu saja. Yang dia ceritain 5 tahun lalu, 10 tahun lalu buku ini. Coba kalau Anda tadi sebelum mulai Zoom ya, kentak puter itu ya. Saya berada di Kanada, parenting kali ini, saya ambil dari bukunya Tiffany Fletcher, yang judulnya. Itu saya hafal, nggak perlu catatan. Depan kamera, ngomong, nggak pakai catatan. Berapa ribu episode. Si buku ini, nulis buku ini, isinya ini, saya hafal. Terutama, kalau saya dengar. Maka saya paling seneng diceritain sama istri, buku itu isinya apa. Bukunya tebal banget. Iya, kamu ceritain nanti isinya apa. Intinya aja udah. Kadang-kadang, kalau saya pengen banget baca, ya saya baca daftar isi, sama penutupnya, udah gitu. Ditambah diceritain, daftar isi, penutup, udah selesai. Itu cara belajar yang memang unik. Tiap orang berbeda-beda, tapi tipe auditori itu, belajar dengan cara berbicara, atau membicarakan. Oke, saya masih kasih contoh lagi. Karena berbagi contoh itu buat, contoh praktis ya. Kalau anak saya nomor satu, mau ujian, dia masuk kamar, gak akan dikunci, gak ada suara, gak ada tanda-tanda kehidupan. Ini anak belajar atau tidur. Tapi kalau dia melankolik, perfeksionis, dia pasti belajar. Nomor dua, dia sebenarnya otaknya bagus. Cuma dia banyak main game, tapi dia begitu bahagia, belajarnya setentar, menghafalnya luar biasa. Nah nomor tiga, yang seru ini anak auditori. Suka ngoceh, banyak ngomong. Jadi itu ngocehnya, ngomongnya ampun-ampun. Orang auditori itu suka mendengar, tapi juga suka ngomong. Saya dipanggil sama gurunya, waktu dia pas satu SD. Pak Jarot, anak bapak ini, mohon maaf ya Pak, kalau di kursi paling depan, dia ngobrol, ganggu yang lain, dan juga ganggu yang di belakangnya. Jadi saya mohon izin ya Pak Jarot ya, anak bapak, saya taruh di meja paling belakang. Gak apa-apa Bu. Besoknya ketemu gurunya lagi, Pak Jarot. Saya minta maaf sekali lagi, di belakang dia juga ngobrol sama temennya. Jadi sekarang Pak, mulai minggu depan, anak bapak akan di belakang paling kiri, satu meja sendirian. Karena kalau dia itu mau depan belakang, ngobrol sama temennya. Jadi, mulai minggu depan, anak bapak di satu meja sendirian. Oh iya, nggak apa-apa. Minggu depannya saya ketemu gurunya lagi, Pak Jarot, anak bapak ini satu meja sendirian. Ngomong sendiri Pak. Ngocek sendirian. Belum tahu, anaknya Pak Jarot. Tahu nggak kalau saya pergi sama istri, saya kemarin ke Bandung, ke semua nolistik, terus pergi dari Bandung ke Surabaya. Saya ke Bandung setir sendiri, ke Surabaya, ke Cirebon setir sendiri. Kadang kalau lagi berdua sama istri, nggak pakai sopir, kadang-kadang saya berdua, saya setir sendiri kadang. Pas setir sendiri itu kadang istri tanya begini, kamu ngomong sama saya. Kamu ngomong sama saya. Kenapa? Karena kadang-kadang itu apa yang saya batir itu saya ucapkan. Yang namanya pergi berdua, pasti ngomong sama dia, tapi nggak selalu. Kadang saya ngomong sendiri. Jadi kadang istri tanya itu, kamu ngomong sama saya? Nggak. Maka istri bilang begini, kalau kamu mau ngomong sama saya, bilang ya, biar aku saya perhatian. Kadang kamu ini juga ngomong sendiri. Nah itulah orang auditori, orang sangwin, suka ngomong sendiri. Nah, lalu gimana cara belajar yang efektif buat orang tipe auditori? Oke, contoh kembali lagi ke anak saya nomor tiga. Kalau dia bisa mau ujian, maka sukanya begini. Levin, kamu besok ulangkan berapa? Satu macam. Sudah. Kamu belajar ya. Setengah jam lagi, satu jam lagi, setengah jam, setengah jam. Oke, setengah jam lagi, papa masuk ruangan, nanti latihan tanya-jawab ya. Itu dia paling senang. Tapi kadang begini, Pak, mau bantuin aku belajar enggak? Dia pasti maulah. Ya kan? Terutama anak nomor tiga ini, saya betul-betul pengen bantu dia. Kenapa? Oke, cerita lagi ya. Nomor satu, itu ranking satu, sampai tiga SMP, dari K1 SD. Nomor dua, apalagi? Wajahnya kayak istri saya. jadi nomor satu, nomor dua ini kan biasiswa semuanya. Ranking terus. Orang itu bilang begini sama saya, Pak Jarot. Anak Pak Jarot, pintar-pintar. Iya. Siapa dulu dong Pak Jarot? Siapa dulu dong ibunya? Hah? Kok siapa ibunya? Ya iyalah. Kan nomor satu, nomor dua lebih kayak wajahnya ibu. Jadi itu anak bapak itu pintar karena ibunya hebat. Lah kapan saya hebat? Ya kalau nomor tiga, Levinah itu kan wajahnya kayak Pak Jarot. Kalau nomor tiga itu hebat, ya bapak hebat. Jadi akhirnya saya bilang sama anak saya nomor tiga, Levin, hidupku tergantung padamu. Kamu belajar yang rajin? Kenapa begitu? Panjang ceritanya. Pokoknya kamu harus belajar yang rajin ya. Nah terus, Pak aku besok ulangan tiga nih. Mau bantuin nggak? Pasti maulah. Hidupku tergantung padamu. Kalau kamu hebat, aku bapak hebat. Baca kita mirip. Bener Pak, mau bantuin? Iya. Aku besok ulangan tiga Pak. Iya makanya kayak biasanya ya. Belajar setengah jam, papa masuk tanya jawab. Nanti kamu belajar lagi setengah jam, ya papa kerja yang lain, papa masuk tanya jawab. Ya kelamaan Pak, kalau begitu caranya. Ya kelamaan gimana? Kan besok ulangannya tiga. Sekarang udah malam, udah jam berapa? Jadi gimana? Gini aja Pak. Aku yang tanya, papa yang jawab. Yang sekolah sih apa ini? Katanya mau bantuin. Jadi kadang-kadang kalau anak saya bawa ulian ulangan, saya ini yang baca. Lalu anak saya baca pertanyaan-pertanyaan. Kan dia otaknya masuk lewat telinga. Waktu dia baca pertanyaan, dia pengen tahu jawabannya apa. Dia pasang telinganya. Jadi dia nggak mau baca. Dia mau dengar. Jadi memang kadang-kadang anak pinter itu ada orang tua harga yang harus dibayar. Dia sukanya nanya-nanya. Lalu saya suruh bantuin jawabannya. Oke, tanya apa lagi? Jadi dia, begitu lah namanya orang punya anak auditori. Seru juga. Kalau nggak ada dia, nggak ada rame rumah ini. Oke, selanjutnya lagi. Sebelum kita masuk, ditanya jawab. Terakhir adalah, juga dengan hasil tes sirik jari, maka kita akan punya, akan tahu anak. Ini bagian terakhir malam hari ini. Yang soal ini. Adalah bagaimana memotivasi anak berdasarkan anak itu tipe apa? Otaknya. Jadi anak itu otaknya ada yang tipe efektif. Ini adalah lagi namanya dual efektif. Ada kompleksiti, kontra, kognitif, reflektif. Saya bikin gampang aja ya. Saya kasih bahasa Indonesia-nya. Ada anak tipe senang, tipe berbeda, tipe untung, tipe prinsip, tipe pikir. Ini kalau mau dikombinasi dengan yang tadi, misalnya dia tipenya kontra dan kinestetik. Jadi ini pola otak mengambil keputusan, kalau tadi dengan gaya belajar. Ini tujuannya adalah bagaimana kita memotivasi anak. Saya berikan contoh, bagaimana nyuruh anak belajar matematika. Tapi kalimatnya berbeda, tergantung tipe anak kita itu tipe yang mana. Jadi satu halaman ini saya jelasin sekaligus. Apakah anak kita tipe senang, tipe berbeda, tipe untung, tipe prinsip, tipe pikir. Anak tipe senang, itu mau melakukan segala sesuatu, kalau dia lihat ada senangnya. Kalau lagi dia senang, aduh, temannya, bajunya dikasih temannya, jaketnya dikasih temannya, temannya minta diantar, diantar, padahal jauh banget. Adiknya minta diantar, nggak diantar, ibunya minta diantar, nggak diantar, tapi temannya, bukan pacarnya loh, teman. Kalau dia senang, tapi dia pernah nggak mau belajar, hanya karena gurunya ganti potong rambut, dan potong rambutnya nggak menyenangkan. Jadi karena dia punya alasan yang tidak masuk akal, ya karena memang dia bukan tipe akal. Ada anak yang mengambil keputusan, kalau masuk akal. Jadi tipe berpikir. Ada anak yang mengambil keputusan, kalau dia lihat ada untungnya. Anak tipe untung ini, untungnya apa? Untungnya apa? Nah, ikut pengajian, untungnya apa? Nah, ikut camp, untungnya apa? Pokoknya untungnya namanya otak untung. Sama juga kalau di kelas happy marriage, saya ajarkan kalau punya suami tipe untung, kita bisa menyuruh dia nyumbang. Coba bayangin, orang yang carinya untung, kita bisa mengajarin dia, memotivasi dia untuk nyumbang. Kenapa? Kita pakai kalimat untung. Pak, nyumbang itu sebenarnya kita nggak rugi. Untungnya banyak. Yang pertama, kita ini kan nggak kaya-kaya banget. Dengan memberi orang miskin, kita jadi merasa kaya. Yang kedua, keuntungannya kita menolong orang lain, Pak. Kalau dunia ini kan kayak roda berputar. Siapa tahu suatu saat, kita sudah nggak ada. Orang yang kita tolong ini ternyata sukses. Dia bisa menolong anak kita. Keuntungan yang ketiga, Pak. Waktu kita menolong orang yang betul-betul membutuhkan, kita lihat matanya berbiner-biner, dia bahagia banget. Kita dapat kebahagiaan yang melebih keuntungan, Pak. Yang kelima, untungnya, Pak. Itu orang yang tipe untung aja, karena kita menggunakan kata seperti itu, dia nyumbang. Jadi, kita menasihati anak. Menggunakan otaknya anak. Dia akan mengambil keputusan seperti yang kita inginkan, tapi kita pakai logika apa. Oke, misalnya anaknya tipe senang ya. Nah, belajar matematika itu menyenangkan. Apalagi anaknya kinestetik. Nah, kita bisa belajar matematika 3x2, dengan cara yang menyenangkan. Karena matematika itu menyenangkan. Misalnya, 3x2. Maka, coba kamu lompat 3x. Mama hitung ya. 1, 2, 3. Nah, itu namanya 3x1. Kalau 3x2, Mama lanjutkan lagi nih. Ngitungnya nih. Kamu lompat 3x dia. 4, 5, 6. 3x2 itu 6. Menyenangkan kan? Oke, berapa kali berapa lagi? Nah, gimana kalau pengurangan? Ciptakan permainan yang menyenangkan, bahwa matematika itu menyenangkan. Asal jangan anaknya ada sedikit otak kontrak. Kontrak itu berdikit kebalik. Mama, lebih menyenangkan lagi, cara belajarnya begini, Ma. Gimana? Aku yang menghitung, Mama yang lompat-lompat. Oke, berapa kali berapa, nak? 18x3. Itu nanti anaknya pinter, mamanya langsing. Jadi, kita bisa menggunakan kata-kata menyenangkan. Atau kata untung, misalnya. Nah, belajar matematika itu untungnya banyak. Kamu kan senang main game. Kalau kamu pandai matematika, logika kamu kuat, pasti kamu gamenya juga makin pintar. Yang kedua, kalau kamu pandai matematika, matematika itu menggemar kuat logika. Kamu kan laki-laki. Kamu logikanya kuat, masa depanmu lebih menguntungkan lagi. Yang ketiga, nah, pokoknya jadi seperti ini. Gunakan kata untung, senang, atau coba kamu pikirkan, nak. Kalau anaknya tipe pikir. Jadi, kita hanya permainan kata-kata. Tapi kata-kata itu menjadi connect dengan otaknya anak kita atau pasangan kita ketika kita ngajak berbicara menggunakan kata kuncinya dia. Belajar matematika itu menyenangkan. Belajar matematika itu mengasah prinsip. mengasah otak kita. Karena dia tipe prinsip. Belajar matematika itu untungnya banyak. Karena dia tipe untung. Maka ketika kita berbicara menggunakan kata kunci dari orang yang kita ajak bicara. Maka tentu pembicaraan kita diterima. Tujuan memotivasi apa? Supaya anak melakukan yang kita inginkan. Maka gunakanlah kata-kata kunci orang yang kita ajak bicara. Ilmu ini Anda bisa gunakan untuk di kantor, menunggu sama bos, dan seterusnya. Sekarang saya akan mulai menjawab pertanyaan. Sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan baca. Sama dengan saya, Sangwin Awudhidri. kalau orang sangguin, banyak ngomong, banyak dengar orang. Sepertinya tadi, yang rumusnya tadi, tapi teruskan, ini karangan saya. Tidak ada referensi, tidak ada daftar pustaka yang menghubungkan antara tempat-tempat dasar. Mungkin kalau saya bikin penelitian, tapi dulu pas waktu mengambil magister pendidikan, saya sempat berpikir mengambil ini. Akhirnya saya mengambil pengaruh gadget pada empat kemampuan dan tujuh perilaku. Orang sangguin, maka dia cenderung auditori. Orang melankolik, pragmatik, cenderung visual. Orang kolerik, pragmatik, cenderung ginesetik. Itu kecenderungan yang berlaku. Mungkin tidak 100%, tapi cukup banyak yang begitu. Tapi yang pasti, anak diamati saja. Si tukang ngoceh, tukang ngomong, bagaimana dia lebih ke auditori. Sukanya diem ke pustakaan, jangan ditemani. Ibu belajar parenting. Sudah, kamu jadi anak yang baik. Terus saya parenting, besok, yuk nak, mama dampingi belajar ya. Mama keluar, mama keluar. Diusir. Ya, sakit hati deh. Kecewa, malah luka batin. Jangan. Anak melankolik, anak visual tulisan, emang dia suka sepi, tidak suka didampingi. Nah, dampingi yang sangguin saja. Dia pasti senang. Bahkan itu anak kadang belajar dua jam, ngobrolnya bisa satu jam. Oke. Yang penting anak itu pinter. Jangan dia lihat, ngomong sambil belajar. Karena sambil belajar, ngobrol-ngobrol itu, yang diobrol, dia cabut happy-nya lalu masuk. Maka anak sana nomor tiga itu, mau belajar rumah teman. Mau belajar rumah teman. Kalau kita nggak kasih, aduh, nilainya jelek. Belajar di rumah teman. Ya, kita nggak tahu dia belajar apa nggak. Akhirnya kan gini. Gini dah. Jangan belajar rumah teman. Temanmu aja belajar ke sini. Nanti kita disediakan makanan, nggak apa-apa. Rumah kita kotor, nggak apa-apa. Kita nggak akan marah-marah kalau misalnya acak-acakan, spray-nya acak-acakan, kamar kamu acak-acakan, bebas. Datenglah temannya belajar. Kita kupingkan dari luar kamar. Ini anak-anak nggak belajar. Ini anak-anak nggak belajar. Kita nggak mungkin ngoping lama-lama. Tapi kalau kita kuping begitu, ngobrol ada-ngobrol di sini, belajar sedikit, ngobrol ada-ngobrol di sini, belajar sedikit. Tapi aja itu. Biasanya urangan, nilainya bagus. Jadi begitulah anak auditori. Tapi ngobrol, ngobrol lima kalimat, belajar satu kalimat. Nggak tahu deh, pokoknya itu anak ngoceh aja. Oke, saya baca pertanyaannya sekarang. Ijin pertanyaan, Pak. Anak visual tech, wah, sampai pakai presentase. Berarti udah tes ini ya. Anak visual tech, ini kalau tes sidik jari, memang hasilnya pakai presentase begini. Visual tech 17,54%. Visual picture 17,54%. Kinesthetic 18,42%. Kinesthetic tactile, kinesthetic bodily, itu berarti otot besarnya. Lari sana, lari sini. Lari tactile. Anak yang kinesthetic tactile, dia suka sambil belajar itu dia, sebentar, si peragaan. Anak yang kinesthetic tactile, otot-otot alusnya. Dia sambil belajar, kadang goyang-goyangin, pulpennya, kadang pukul-pukul, tek-tek-tek-tek-tek-tek. Kadang kakinya goyang-goyang, tangannya goyang-goyang. Lah gurunya, orang tuanya nggak ngerti. Eh, kalau belajar itu tangannya, jangan goyang-goyang. Mama ngeliatnya, pusing, diem. Waktu diem, otaknya beku. Jadi, ibu jangan nyuruh, anak itu goyang-goyangnya berhenti. Ibu aja bertanya, liat yang lain. Jangan liatin, goyang-goyang. Kalau dia berhenti goyang, otaknya beku. Jadi, ini tactile-nya, bodinya 18%, tactile-nya 17,54%, tapi sama dengan visualnya. Yang paling tinggi bodanya. Auditory linguistik 15. Oke. Jadi, yang mana yang paling menonjol? Ini berarti yang paling menonjol adalah kinesthetic bodily. Memang presentasenya nggak. Jomplang banget. Tapi mana yang tertinggi, berarti itu yang membuat dia nyaman. Kalau jomplangnya nggak tinggi-tinggi banget, maka kadang-kadang malah belajarnya dia bisa pakai belajar yang kedua. Misalnya visual, kan? Tapi bodilinya ini hanya dipakai untuk kegiatan pendahuluan. Jadi, beri dia waktu untuk lebih banyak gerak. Olahraga, gerak, sepedaan, berenang. Sehingga nanti, karena pendanaannya begini, bagi orang kinesthetic, bergerak itu nyaman. Bagi orang melankolik, apalagi males, bergerak itu nggak enak. Tapi bagi orang hiperaktif, jadi hampir-hampir sama. Orang yang aktif, kalau hiper berarti kan kelebihan. Orang kinesthetic, itu prinsipnya bergerak itu membuat dia merasa nyaman. Setelah cukup bergerak, dia akan nyaman. Maka boleh diberi kesempatan bergerak. Usianya 5 tahun, sebaiknya memilih sekolah, masuk SD, bagaimana? Oke. Kalau saya menyarankan, kalau laki-laki, ikuti aja peraturan. Dalam arti gini, misalnya, harus umur 6 tahun, atau minimal 6,5. Kan ada ya, beberapa sekolah tertentu itu, kalau umurnya kurang, ditolak. Kalau anak laki-laki, nggak apa-apa. Lebih baik terlambat sedikit, karena anak laki-laki itu kedewasaannya berkurang daripada anak perempuan. Anak perempuan umurnya kurang, dia akan mampu mengejar, mengikuti pelajaran. Karena anak, apalagi perempuan. Coba, bayi perempuan. Anak kecil perempuan, juga bayi. 10 bulan, banyak yang sudah bisa ngomong ya. Tapi anak laki-laki, mungkin 12 bulan baru bisa ngomong. Tapi anak laki-laki, bisa berdiri, bisa lari duluan. Coba, nggak mati anak-anak bayi-bayi begitu. Makanya, sampai tua pun juga begitu. Perempuan banyak ngomong. 10 bulan, udah bisa ngomong. Dari belanya itu, udah ketahuan. Banyak banget ngomong. Tapi siapa juga, laki-laki itu banyak keluyuran. Makanya begitu bayi, 10 bulan, udah bisa jalan, udah bisa lari ke sana kemari. Perempuannya, jalannya masih dituntun. Tapi ngomong, udah koceh. gitu kan. Oke. Jadi, untuk anak laki-laki, terlambat sekolah, sebenarnya nggak apa-apa. Karena laki-laki itu kayak, makanya gini ya, anak, anak SMP aja perempuan. Sudah ada yang jatuh cinta. Yang laki-laki, masih pakai celana pendek, main game. Kalau SMA, wanitanya, udah jatuh cintanya itu sungguh-sungguh banget, sampai patah hati, nangis-nangis gitu. Ya cowoknya masih main-main gitu. Jadi, laki-laki serius cari istri kan, kepentingan kuliah atau lulus kuliah. Dalam segala hal, kedewasaan laki-laki itu kayak terlambat. Wanita lebih maju. Makanya ketika anak perempuan umurnya kurang, dan dia sekolah, pas 1 SD, dia bisa ngejar. Nulisnya bagus, rapi, tapi laki-laki berat. Anak saya nomor 2, termasuk korban, ketika sekolah umurnya kurang, tapi diterima. Kita juga hanya coba-coba sebenarnya. Ditolak pun nggak apa-apa. Eh, diterima. Karena pas sekolahan waktu itu, ternyata kekurangan murid. Makanya anak saya itu, waktu kelas 2 SD, nggak bisa menulis itu. Sebenarnya kelas 1 SD-nya sudah bisa nulis. Kelas 2 jadi males nulis. Jadi bukan nggak bisa sebenarnya. Trauma, bahwa menulis itu kayak penderitaan. Jadi kayak peristiwa traumatis. Dia bisa, tapi nggak mau nulis. Dia bisa, tapi nggak suka menulis. Maka butuh dimotivasi, dimotivasi, dimotivasi. Nah, kalau anak perempuan, anak laki-laki, sebaiknya ikutin, karena peraturan pemerintah mengenai batas usia sekolah masuk SD itu kan juga berdasarkan pembelajaran, penelitian, baik dari psikologis, kedewasaan anak, kemampuan, dan sebagainya. Baik diikutin, nggak usah bangga-banggaan, punya anak usia segini, udah pas 2, pasti nggak ada, pasti 3 SD. Kadang, anak laki-laki, ini juga menarik. Mayoritas juara SD itu perempuan. SMP udah campur. Tapi juara SMA atau cum laude itu laki-laki ketika kuliah. Laki-laki seriusnya belakangan. Laki-laki eksponensialnya belakangan. Laki-laki bener-bener namanya usia SD itu main banget main. Tapi kalau laki-laki nggak ada yang basah, sampai bapak pun masih main juga, nggak main game, nggak enak kecil. Jadi, seorang anak, kalau sekolah, menurut saya, ikuti aja aturan yang ada. Yang penting, sebenarnya, kalau dari sisi parenting, sekolah Indonesia ini hebat banget. Sekolah di Indonesia itu hebat banget. Apalagi kalau anaknya 5 tahun. kalau anak 6 tahun, 7 tahun, seluruh dunia dikumpulkan, seribu anak masing-masing negara, lalu anak 6 tahun dikumpulkan, ternyata 6 tahun ya, masing-masing negara seribu anak adil. Dan dikasih pertanyaan, siapa bisa membaca? Kayaknya orang Indonesia angkat tangannya banyak. Siapa bisa menulis? Kayaknya orang Indonesia angkat tangan paling banyak. Karena di luar negeri, apalagi Eropa, apalagi Skandinavia, anak 6 tahun, play to TK itu nggak belajar nulis, nggak belajar baca. Mereka belajar sosial, bergaul, main sepak bola, seni, musik, nari, pergi ke alam, dan seterusnya. Jadi kalau bicara, membaca, menulis, anak kelas 1 SD saja pergi ke Australia, mungkin bisa bikin PR-nya anak kelas 2 SD. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, hingga SD, kurikulum Indonesia luar biasa. Tapi kalau seribu orang tua usia 60-70 tahun sebelum meninggal, dikumpulkan dari masing-masing negara, lalu dikasih pertanyaan, siapa yang sudah membaca lebih dari 500 buku? Mungkin orang Indonesia nggak ada yang angkat tangan. Apalagi kalau pertanyaannya, siapa yang sudah ngarang buku? Orang Eropa, Amerika, Australia itu, kalau nggak ngarang buku, mereka punya buku harian. Nah orang Indonesia jarang. Jadi apa nih, penelitian data singkat ini apa? Orang Indonesia ini banyak yang terlalu awal bisa membaca, tapi nggak suka baca. bisa menulis, tapi nggak suka menulis. Itu yang disebut dengan sebenarnya trauma usia dini. Jadi di usia dini, usia pelikrut TK, yang harusnya belum baca tulis, sudah baca tulis. Maka kalau saran saya, kalau anaknya masih usia dini, nggak usah maksa-maksain banget soal bisa baca tulis, atau bahasa kedua, itu bisa nanti setelah 5-6 tahun. Tapi bener-bener lebih bagus untuk sosialisasi. Libur di rumah nenek, libur di rumah kakek, ajak bermain, ajak dia outbound, ajak dia pergi ke taman yang berupa sosial, berupa kinestetik, atau eksplorasi minat bakat seni, talenta, itu jauh lebih penting. Terutama kemampuan sebuah-buah bergaul. Ketemu keponakan, sekeluarga besar kumpul, mungkin kalau cari komunitas susah, kan komunitas yang ada hubungan darah kan lebih enak. Jadi mereka bisa bersosial di lingkungan yang hubungan saudara. Itu jauh lebih bagus. Selebihnya, kalau untuk sekolah secara umum, saya punya saran begini, usia dini, jadi playgroup TK, pilihlah sekolah berbasis agama. Jadi yang muslim, pilih sekolah muslim. Yang Kristen, sekolah Kristen. Kenapa? Usia dini sampai 6 tahun, disebut usia emas. Kenapa disebut usia emas? Karena semua yang terjadi di usia dini, itu masuk alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar ini, nanti waktu dewasa, sebenarnya akan menjadi 90% fondasi perilaku. Makanya kalau, sambil cerita ya, khususnya ada Ibu Atik, itu sekretarisnya Ibu Sinta Cari Saleh, kesembuhan holistik. Di kesembuhan holistik, maka Ibu Sinta itu, sering menangani orang-orang yang bermasalah. Bermasalah baik sakit-penyakit, atau sakit-penyakit ini dipicu oleh masalah relasi, dan relasi ini dipicu oleh masalah perilaku. Jadi perilaku yang nggak bagus, membuat relasi rusak. Relasi yang rusak, menghilangkan damai sesutera, suka cinta, cinta kasih, menjadikan masalah-masalah emosi yang berpelanjutan, menjadi masalah sakit. Nah, maka digali akar masalah. Boleh dikatakan, 90% akar masalah itu, sejujurnya terjadi di usia dini. Maka usia dini itu disebut usia emas. Karena semua yang terjadi di situ, masuk alam bawah sadar. Nah, berdasarkan itulah, kenapa saya bikin TK, sampai sekarang ini punya cabang, 66 cabang. Kenapa? Saya pengen di usia emas itu, dimasukkan alam bawah sadar, hal-hal yang baik. Walaupun namanya Happy Holy Kid, kan saya punya lagu, misalnya lagu apa? Aku ini anak Indonesia, anak berbudaya, anak beraklak dan berbudaya, berlaku sopan dan berlaku santun. Aku ini anak Indonesia, atau yang Pancasila. Indonesia, negara Pancasila, Indonesia ada beragam agama, ayo kawan menghargai sesama, menghormati tempat ibadahnya. Islam, doa di wajid. Umat buda, doa di wihara, dan seterusnya. Itu lagu karangan saya. Lagu-lagu untuk membuat anak di usia dini, cinta kasih, nasionalisme, kebangsaan, masuk alam bawah sadar. Tetapi saya tetap juga menasihatin, mengajarkan untuk anak playgroup TK, pilih sekolah berbasis agama. Kenapa? Justru di usia dini itulah akan masuk alam bawah sadar. Sehingga ketika playgroupnya, diajarin doa, kalau yang Kristen, doa, pujian, penyembahan, yang Islam, diajarin ngaji, itu masuk alam bawah sadar. Sekarang SD. Kalau saya, dan ini juga kami lakukan buat anak-anak saya. SD kalau saya senang model yang sekelasnya dengan IPK, BPK, penabur, kalau Islam, berarti Al-Asar, sekolah-sekolah unggulan, IPK, BPK, dan yang sejenis. Ini kan sekolah yang dikenal dengan kurikulumnya yang sedikit keras. tetapi enggak apa-apa. Anak 6 sampai 12 tahun itu justru masa-masa adaptasinya luar biasa. Otak kirinya sedang berkembang luar biasa di 6 sampai 12. Jadi anak pada masa itu enggak akan stres. Orang tuanya saja yang stres, lihat anak PR-nya banyak. Tapi anak sedang adaptatifnya. Untuk dia belajar di 6 sampai 12 ini, bahkan beberapa les tambahan, tapi jangan di bawah 6 tahun. Di bawah 6 tahun, main-main saja. Kalau les, mungkin les renang, les nari, les balet, les musik, les melukis, dan sebagainya. Tapi 6 sampai 12, itu kalau mau ngambil sekolah, sekolah yang kurikulumnya ketat. PR-nya banyak, tugasnya banyak. Anaknya stres-stres sedikit, tapi dia akan beradaptasi. Kebanyakan yang stres itu orang tuanya. Orang tuanya jangan stres, lihat anaknya punya PR-nya banyak, itu latihan. Nah SMP, di sini pertimbangannya adalah, kalau SMP, anak-anak yang memang secara akademik bagus, bisa dilanjutkan sekolah yang kelasnya, kayak kalau Islam, Al-Asar, Al-Gifari, Al-Huda, kalau yang Kristen, BPK, IPK, Penabur, yang kurikulum muatannya tinggi. Tapi anak-anak yang nggak kuat, dengan akademik, di mana pada masa ini nilainya jelek, dan merasa berat, Anda boleh masuk ke sekolah internasional, yang lebih fun. Kalau tahu nggak sekolah internasional, Nasional Plus. Kalau dulu anak saya semuanya SD Penabur. TK, semuanya di sekolah TK yang saya bikin sendiri, yaitu HPO Ligit. Lalu waktu SMP, itu saya masukkan anak saya di Raffles International. Sekolah internasional itu lebih fun, anak mandiri, dia jadi berdebat, dia jadi presentasi, banyak outpun, banyak kegiatan di bengkel, di pabrik, jadi mereka lebih gauh. Kurikulumnya nggak seberat, kayak di sekolah-sekolah, penabur IPK. Kalau saya dulu, memang ada sebuah strategi, kenapa saya bawa ke Raffles di Jakarta, di Pondok Indah, karena Raffles di Pondok Indah, Jakarta ini punya link dengan Singapura. Sehingga, keadaan banyak anak itu pandai sebenarnya. Tapi sekolahnya nggak punya link dengan sumber biaya siswa. Tapi kalau sekarang ini biaya siswa banyak, Indonesia pun juga, provinsi ada, depan pendidikan ada, Ujuni Lever ada, perusahaan besar ada, Sampurna ada, banyak sekali perusahaan, Biasiswa. Dan sekarang biasiswa juga dengan online, dengan mudah dicari. Semua negara di dunia memberikan biasiswa, apalagi Jerman memang bukan biasiswa. Anda punya anak prestasi berapapun ke Jerman, itu sekolah gratis. Semua jurusan gratis. Yang bayar hanya biaya hidupnya saja. Kalau punya biaya hidup ke Jerman, sekolah di Jerman memang gratis. Termasuk untuk orang asing. Untuk kuliah, ini plus minus lagi. Pilih luar negeri atau dalam negeri, tergantung impian Bapak-Ibu. Kalau misalnya tujuannya untuk bisnis di Indonesia, sekolah kayak Jirabaya, ada sekolah Interpreneur Ciputra, ada sekolah BINUS, ada sekolah bisnis Jakarta, itu udah keren. Kalau tujuannya untuk jaringan politik yang nasional, kalau misalnya di UPH aja banyak anak bupati di sana. Tapi kalau saya, misalnya anak saya ngambil bisnis di Singapura. Bisnis di Singapura sama kuliah-kuliah bisnis di Indonesia berbagai perguruan tinggi, kalau dari mata pelajaran, sebenarnya mungkin Indonesia malah lebih bagus. UI udah kayak Al-Fat aja. Nah, cuma bedanya kalau memang tujuan kedepannya anak guru internasional. Karena begitu sekolah di Singapura, kalau anak sekolah di, katakanlah UPH, yang saya tahu ya, di Jakarta, di Gading Servong, di Karawaci, itu benar-benar buahnya loh anak bupati itu di situ. Jadi punya jaringan se-Indonesia. Tapi contohnya anak saya, begitu sekolah di Singapura, dia ketemu anaknya yang punya perusahaan ini, perusahaan Indonesia yang saya sebut, perusahaan nasional besar-besar-besar, ya anaknya di sana. Atau dia kenal dengan anaknya ini yang dari Hongkong, anaknya ini yang dari Jepang, ya otomatis memang yang mahal, itu kan jadi pergaulannya. Jaringannya setelah lulus, makanya begitu anak saya kerja di perusahaan konsultan internasional, ya dia punya klien di Boston, di New York, di Amsterdam, teman kuliahnya berasal dari sana. Jadi kan sebenarnya, kalau misalnya ngambil jurusannya bisnis di Indonesia, ya mungkin untuk cari pasar di sana kan jadi susah. Jadi sebenarnya, sekolah itu juga sekaligus mendapatkan jaringannya. Oke, kalau masih ada pertanyaan lagi, silakan, masih ada waktu sedikit. Kalau enggak, ya kita masih ada pertemuan beberapa kali, kalau ya teman saya. Mengenai gaya belajar, mengenai memotivasi, sesuai dengan keunikan anak. Kalau sudah enggak ada, ya kita kiri, sampai jumpa lagi Kamis depan. Kita tinggal setiap Kamis, karena Selasa Rabu sudah enggak ada, Bu Krishna dan Bu Herjanti sudah selesai pelajarannya, tapi untuk saya masih ada beberapa kali. Oke, selamat malam. Sampai jumpa Kamis depan.